Maka selanjutnya Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya kebijaksanaan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak dapat menjalankan tahap perkembangan ini dengan penuh, tidak maksimal, maka sangat mungkin yang muncul itu bukannya rasa bahwa hidup saya ini penuh makna, sulit ya, tapi hal yang ada itu membukuk diri. Yang ada malah menjalankan diri, aduh harusnya menurut saya, aduh harusnya. Dulu tuh ada ini, dan itu, dan ini, dan itu, gitu ya, gitu. Jadi makanya memang di usia Bapak Ibu ini sekarang memang sudah saatnya untuk menurunkan nilai-nilai, menurunkan mungkin pesan-pesan baik kepada anak cucunya. Tapi Bapak Ibu, mana bisa Bapak Ibu menurunkan nilai-nilai kepada anak cucunya, kalau Bapak Ibu tidak merasa hidupnya penuh makna. Tidak bisa Bapak Ibu memberikan hal yang positif buat anak cucunya, kalau Bapak Ibu masih penuh bersungut-sungut. Masih penuh untuk, dulu saya tuh harusnya, gitu ya. Saya tuh nyesel ya, kayak gini, 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 gini. Kalau itu terus yang digaungkan, maka langsung lihat ke kita untuk menurunkan pesan-pesan yang positif buat anak cucunya kita. Setuju atau setuju? Setuju. Begitu ya. Nah kita boleh lanjut? Iya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Makanya memang tema ini saya ambil lagi, tapi kita kan memang salah sejalan dengan tugas perkembangannya Bapak Ibu. Untuk tugas Bapak Ibu ini sekarang adalah untuk mencari makna. Untuk mengumpulkan makna. Sepadar hidup saya dengan berbagai asap garam keinginannya, dengan berbagai jari bangunnya. Apa sih maunya Nuhan ini buat saya? Apa sih maknanya ini buat saya sekarang? Kayak gitu. Itu tugasnya Bapak Ibu, gitu ya. Makanya sebenarnya saya belajar. Kalau kita lihat ada teman beberapa kali gitu ya. Atau kita sendiri kadang-kadang suka kayak gini. Suka tiba-tiba cerita masa lalu gitu ya. Suka cerita masa lalu. Atau mungkin kita suka tiba-tiba manggil anak cucu kita kadang-kadang. Kayak Ibu itu mama kayak gini lho. Ada yang suka kayak gini lho? Ada yang suka kayak gini lho? Iya. Ada ya? Tentu cerita. Itu sebenarnya adalah hal yang tentang pelajar. Karena memang sesuai dengan tahap perkembangannya Bapak Ibu. Gitu. Waktu saya mendampingi lansian Panti. Mungkin boleh sedikit cerita ya. Ada seorang saya yang cukup dekat dengan salah satu omat saat ini beliau sudah meninggal. Itu dia harus cukup suka gitu ya. Tiba-tiba manggil saya. Terus dia ceritanya mulang lagi, mulang lagi, mulang lagi. Kebetulan beliau sudah siap. Jadi mulang lagi, mulang lagi, mulang lagi. Tapi ada satu, awalnya saya deketan. Ayo di mulang lagi, di mulang lagi. Gitu ya. Saya tidak pernah dengar nih cerita ini. Tapi kemudian yang saya sadari adalah. Tiba-tiba habis itu saya kuliah profesi. Saya kuliah jadi psikolog ya. Saya sedikit sadar bahwa ya memang tugas kekembangan beliau seperti ini. Tugas kita yang benar-benar dari beliau. Dan membuat dia merasa bahwa ya ya. Apa yang saya bagikan ini memang sesuatu hal yang baik. Gitu. Memang yang saya bagikan ini sesuatu hal yang positif. Oke, gitu. Dan tugas saya adalah belajar dari pengalaman itu. Seperti itu ya. Nah, boleh kita lanjutkan. Nah, sekarang kita berlaku sama stres nih Bapak Ibu. Kalau memang tugas kekembangan tadi membaikkan ya buat Bapak Ibu. Membaikkan nilai-nilai baik nih. Tapi kan jadi sulit kalau Bapak Ibu masih penuh dengan emosi yang negatif. Masih penuh dengan apa, nyalkan diri sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Jadinya itu jadi sulit bermakna gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang ternyata bisa membuat kebahagiaan itu berkurang. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, distres atau stres. Yang kedua, rasa kesetiaan. Kemudian, perbiasaan memutuk diri. Siapa yang suka memutuk dirinya? Masih ada yang suka memutuk dirinya? Semoga ga ada ya. Lalu tidak menerima kondisi diri. Nah, empat hal ini sering tetes jadi isu yang banyak juga di alamnya oleh langsia. Yang jadinya membuat mereka sulit untuk merasa bahagia. Gitu. Boleh ditanyakan, Mas Oktah? Nah, saya mau bahas dulu tentang apa yaitu stres ya. Stres itu sebenarnya adalah sebuah reaksi Bapak Ibu. Reaksi dari sebuah tekanan. Ketika kita membarangkan kehidupan. Dan sebenarnya ya Bapak Ibu. Yang datang dengan stres itu kita alami siap hari loh. Gitu. Baik itu hal-hal yang kecil. Misalnya, Aduh hari ini saya mau pakai baju ini. Kok bajunya ga ada ya? Tidak ada. Mau pakai baju ini berjalan berapa ini? Kok belum bisa teringka ya? Tapi kita itu juga bisa jadi stres. Stres gitu. Teman saya pernah cerita. Saya juga jadi ini. Membuat saya inginkan ini. Oh ya betul juga ya. Stres itu ga harus berbeda. Ga harus macet. Ga harus beratot sama orang. Gitu. Langsung-langsung sekali. Stresnya. Jadi saya punya teman. Waktu kuliah. Itu beliau berjalan. Dan berhijam. Ibu. Gue tuh setiap baju pasti kesel. Kenapa? Jadi dia itu tuh harus dari atas sampe bawah itu senada. Tapi ibu. Misalnya jendelnya abu-abu. Ya ini warnanya juga harus. Kalo ga sebenarnya. Kalo ga sebenarnya. Ya pahamnya cocok. Lama jendelnya. Dan dia selesai jendelnya buah. Artinya. Bajunya lebih sedikit. Karena itu lebih sulit. Gitu. Dia bilang. Gue tuh stress banget. Gue siap lagi. Kenapa? Suka. Gitu-gitu gue udah. Malet udah ini ya. Udah apa. Ditaka gitu. Keluarin. Begitu ngaca lagi. Nah. Ternyata ga oke. Dia harus nyari lagi. Nyari lagi. Ngari lagi gitu. Nah itu juga bisa membuat stress. Yang menjadinya. Buat saya semakin sadar. Bahwa. Sehari-hari pun. Hal jeluh pun. Juga bisa bikin kita stress. Gitu. Tapi bapak ibu. Tak. Kita. Kita. Sebenarnya. Kita itu butuh stress. Belum sehari-hari. Nah. Pertanyaan. Maksudnya. Gitu ya. Kenapa kita. Kalo stress jelek. Kenapa yang harus ada di hidup kita. Gitu ya. Gini bapak ibu. Manusia itu. Sebenarnya kayak bola kanan. Semakin kita didalengkan. Kita semakin tinggi. Apa namanya. Melentingnya. Gitu. Gitu. Bapak ibu. Tentu. Mau melakukan sesuatu. Yang menurut kita. Oke. Jadi. Contohnya. Gitu ya. Bapak ibu. Mungkin. Kita reflect si. Waktu muda. Waktu bapak ibu masih bekerja. Bayangin kalo gak pernah ada. Deadline dari. Bosnya. Kira-kira kerjanya akan kaya apa? Antai. Lalu santai. Apa lagi? Ya, kan hijau. Awalnya seteng ya, udah berubah, dia pelayan bebas. Selama-lamanya gimana? Bosen. Bosen. Bener. Bosen. Lalu apalagi, kayaknya gak keluar gitu ya. Apa namanya kemampuan terbaiknya gak keluar gitu ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, dan mereka kan sudah stress juga. Ya enggak? Itu adalah bukti bahwa kita tetap jatuh stress sekali-kali. Agar kita tetap bisa berpikir. Agar kita tetap bisa pikir, eh, solusinya gimana ya? Tapi dengan kadar yang cukup. Masalahnya nih kadang-kadang tuh sumber stressnya kok lebih gede daripada kemampuan kita ya gitu ya. Atau keseringan. Atau terlalu sering kita mengalami itu sampai adanya kita kecapaian. Kayak gitu. Nah itu yang disebut sebagai distress, bapak ibu. Distress. Jadi malah yang stress-nya ada juga, bapak ibu. Kita inget-inget ya, kita inget-inget ya. Nanti Mbak Yori sama Zurina tes ya. Ada dua stress, bapak ibu. Satu, namanya air stress. Itu adalah stress yang positif. Satu lagi, namanya distress. Itu adalah stress yang? Jadi ada apa aja bapak ibu untuk kita nih? Ada dua? Air stress dan distress. Iya. Nah, terus kemudian yang namanya sumber stress atau stress itu sebenarnya sifatnya susjektif banget bapak ibu. Bisa jadi kuat meskipun usianya sama ya, rasial, kerjanya sama, atau apa coba istri gitu. Bisa jadi satu bahan sama dimaksin secara berbeda dari masing-masing orang. Makanya gak bisa nih Bapak ibu. Kita bilang gini. Yuk, ya waktu itu bawah aja suprach. Boleh ya? Gak bisa ya. Gak bisa. Karena bisa jadi kemampuan setiap orang untuk mengatasi tekanannya berbeda-beda. Iya lah. Karena pengalaman hidupnya juga berbeda ya ibu ya. Jadi makanya apa yang dia alami bisa jadi berbeda setiap orang. Meskipun usianya sama. Kayak macet gitu ya. Buat beberapa orang kalo emang tidak memanduisi macet dia harus cepet kerja. Bikin stress gak? Stress banget. Tapi kalo lagi santai-santai, apa-apa lah. Lagi stress akhirnya. Bikin. Oke. Lanjut. Nah. Super stress itu tuh bisa datang dari dua hal bapak ibu. Gak cuma dari luar doang, dari dalam diri kita juga bisa bikin stress dulu bapak ibu. Atau kira-kira yang datang dari dalam diri yang bisa jadi stress. Apa kira-kira bapak ibu? Apa kira-kira? Menurut bapak ibu, sumber stress yang datangnya dari dalam diri. Apa kira-kira? Kiri hati. Kiri hati. Oke. Apa lagi? Denki. Ya. Apa lagi? Malu. Kawatir. Malu. Apa lagi? Kecewa. Apa lagi? Tidak masuk murih. Apa lagi? 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 Apa lagi yang nangin dari dalam diri itu bapak ibu? Sumbernya itu cinta gitu. Iya. Ketidak mempunyai diri sendiri. Bisa. Oke. Apa lagi? Gak bisa memperoleh diri. Ya. Sakit. Sakit. Tolah hidup dan real. Itu semua datang dari. Dan kita juga rasa stressnya datang dari. Kiri sendiri. Misalnya. Denki. Tadi ya. Kurang bersyukur. Sulit bersyukur. Ini. Kiri sama orang. Apa yang besar ya? Itu semua. Saya juga pengen gitu ya. Itu untuk saya kita gaungkan kemalangan bapak ibu akan stress menjadi. Terus kemudian ada lagi yang datang dari eksternal atau luar gini. Apa kira-kira yang mau dari luar? Apa kira-kira? Mancet. Mancet. Apalagi? Mancet. Apalagi kira-kira yang datang dari luar? Maaf. Ya. Oke. Emang orang lain katakan. Dimarahi. 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 Oke. Apalagi? Mungkin tiba-tiba dimarahi. Maaf ya. Misalnya. Misalnya susu ya? Ya. Misalnya. 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 Oke. Pengalangan pribadi ya pak? Ya. Dimarahi. Konflik. Dengan temen. Tetangga. Yang. 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 Siapa yang kalo dompetnya lagi tipis. Stress. Saya juga. Ini. Oke. Mau belajar siapa. Eh gak ada miliknya. Stress banget. Iya. Itu adalah sumber stress yang datang dari luar diri. Ini juga nih bapak ibu. Siapa yang waktu covid kemarin itu cemas banget. Ya. Ada ya. Ada cemas banget. Ya. Itu juga adalah sumber stress yang datang dari luar diri. Bikin bapak itu cemas. Bikin bapak itu kawatir. Ya gitu. Nah. Jadi ada dua ya. Internal dan external. Atau datang dari luar diri. Dan datang dari luar diri. Ingat ya bapak ibu. Ada. Ada kuis ya. Pemirna ya. Buang halian. Pemirna ya. Oke. Kita lanjut. Pemirna ya. Nah ini yang tadi. Subur stress datang dari rumah anda. Kondisi finansial. Bapaknya tipis banget. Ada terbelanja gitu ya. Atau pas lagi mungkin apa. Mesim. Ehm. Tahun baru. Atau mungkin matawan. Atau pengen berbagi. Aduh. Kok ini ternyata tipis gitu ya. Jadi stress. Lalu kemudian kemenangan fisik yang tidak mengadai. Tadi bapak gue udah bilang ya. Penterbatasan. Pemampuan diri. Kemudian sakit. Fisik. Itu juga bisa jadi sumber stress. Bapak ibu. Lalu relasi. Berantem sama orang. Dimanain. Atasan. Dibini istri. Atau berantem surami. Nah itu juga bisa. Terus kemudian. Nah ini juga ternyata jadi sumber stress buat karsia. Kalo. Kalau gitu. Apal. Stigma. Ternyata. Dari orang-orang. Ternyata. Ternyata. Gak. Lampas dia. Ternyata. Ternyata. Itu adalah berbagai stigma. Udah terkait. Apal besok saya. Terus. Ningy juga banyak. Pas termbaik. Malah. Kedilakan. Berapa kali kalau kayak buksinya sih. yang pernah merasa keadaan yang dilakukan. Pasti banyak ya. Apalagi seorang yang ditambah manusia, mungkin Bapak itu disini banyak yang sudah aduh teman-teman saya sudah habis. Teman-teman SD saya juga sudah tidak ada lagi. Atau mungkin pas amani yang sudah tidak ada. Atau mungkin merasakan bagaimana kemudian berlaku karena anaknya yang dibuat pulang. Mesalnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, ini juga merasa berada di dalam diri Bapak Ibu. Siapa ya Bapak yang bisa menanya? Siapa yang masih pengen kontrol semua hal di dunia ini? Ada? Ya, saya masih pengen mengendalikan banyak hal. Ada Bapak Ibu? Gak ada. Gak ada? Oh, puji Tuhan. Gak ada ya. Karena... Gini Bapak Ibu. Ada banyak hal di dunia ini yang gak bisa kita kontrol. Salah satunya yaitu pendapat orang lain terhadap kita. Kalau ada seratus orang yang ngomongin kita, emang bisa kita tutupin mulutnya satu-satu, satu-satus orang gitu. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ada banyak hal yang gak bisa kita kontrol sama Bapak Ibu. Sehingga kita harus kita sabar juga. Sering kali. Gak bisa kita berusaha kumat, kalau harus memahal, itu justru dikit kita tersebut. Gak gitu. Lalu sama Bapak Ibu, saya juga. Ibu juga, usia-usia muda ini gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ada beberapa hal dari Bapak Ibu. Lebih kira kita mengalami, namanya di stress dan Ibu. Kita misalnya dari tiga hal. Visi, emosi, dan perilaku. Ibu. Siapa Bapak Ibu nih, kalau pas lagi stress gitu, sakit kepala nih, Ben. Ada gak? Hah? Ada kakak Ibu. 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 Ada kak Ibu. Ada kak Ibu. Atau tiba-tiba lulus. Sakit kulit. Sakit malam. Sakit malam. Sakit malam ya. Oke, iya. Tapi ini, jadi gampang capek. Gampang capek. Jadi gampang capek. Terus, ini, pernah gak? Kadang tuh, kita suka, aduh kok badannya gak enak banget ya. Begini di cek, kondisinya semua bagus. Ternyata, setelah di cek-cek dulu lagi, oh, ternyata lagi ada super stress lebih besar banget, karena saya alatnya tuh, kalau ternyata lagi banyak pikiran misalnya, jadinya gampang capek. Jadinya, eh, kondisi fisiknya gak oke gitu. Atau ini, saya pernah punya kalian ya, Bapak Ibu, saya mau cari tarik gitu. Masih tinggal. Masih umur 36, kalau masalah. Nah, Ibu ini, dia bilang, sehingga ibu, teks ini selalu tinggal. 140, lebih. dan itu, konstan kayak gitu terus. Saya tanya, lho, Ibu, dari dulu kayak gitu. Enggak, ini baru 10, terakhir. Karena saya udah dinam obat, obat, dan terus, kenapa? Bapaknya, kita bahas habis lanjut, ya saya. Ternyata, ini sekarang lagi cemas, tentang kondisi, kesehatan anaknya. Jadinya, tensinya tinggi terus. Karena dia gak bisa, kan kecemasannya masih ada yang berikutnya ya. Menyebabkan tensinya jadi terus-terus tinggi, padahal udah dinam obat. Gitu. Nah, ini menjadi bukti, bahwa, kondisi fisik kita juga sangat berkaitan dengan kondisi mental kita juga. Gitu. Jadi bisa ngeliatan nih, kalau kita di stress, coba cek, ukur. Biasanya, kalau di rumah saya, bapaknya misalnya menjelang manusia gitu, biarnya, udah mereka hidup, alat potensi. Nah, gitu lah. Cuma di cek kelihatan hari gitu ya. Nah, mungkin baru-baru juga boleh cek. Kalau tiba-tiba melancang, naik. Mungkin bisa cek juga. Apa yang berubah? Mungkin kita lagi dengan pikiran, dengan sepertinya. Gitu. Terus kemudian, ini juga di beberapa. Kalau stress itu, ini ternyata berdampak banget sama kondisi kesehatan kita. Kalau Bapak Ibu nanti baca intil ya. Banyak banget nih. Bahwa ternyata banyak penyakit yang salah satunya disebabkan oleh stress. Apa aja kira-kira penyakit yang disebabkan oleh stress? Bapak Ibu nanti. Dari tinggi jelas sebabnya. Apalagi? 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 Salimah. Jantung bener. Apalagi? Biabetes. Itu juga salah satunya. Oke. Dan asam tadi. Asam. Asam kumat bisa. Asam kumat bisa. Apalagi? 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 Migrena. Migrena. Itu semua juga bisa disebabkan oleh stress. Lalu adalah penyakit-penyakit. Dan saya belum mengalingikan. Betulan saya juga lebih soal penyakit-penyakit gitu ya. Itu ternyata. Salah satu. Yang mempermanai kondisi. Pasien cancer. Adalah. Stress. Ternyata stress gitu tuh. Kaitannya banyak banget sama kondisi fisik gudang gitu ya. Begitu. Sebaliknya Bapak Ibu. Kalau pasien kondisi fisik yang gak lepeng aja. Biasanya kita jadi makin stress. Terus kita bisa apa dong? Jadi kita lihat bersama ya. Berbagai tips untuk mengantasi selain itu. Terus yang tadi fisik. Selanjutnya emosi. Kalau kita lagi memalami stress. Biasanya emosi-emosi nya gantung semua. Cemas. Khawatir. Apalagi kira-kira malu yang tadi disebut ya. Apalagi kira-kira marah. Apalagi. Kecewa. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sanggol tercok gitu ya. Tapi sudah sama sekarang gitu ya. Setahun di coel-lingit langsung berpumpul. Bumpul enak barah gitu ya. Atau juga jadi lebih sensitif. Biasanya satu hal itu bisa saya diakut bercanda. Tiba-tiba di situasi lain. Saya gak testa dengan itu. Jadi tiba-tiba nangis. Atau mungkin gak cekimah. Kayak gitu ya. Terus juga sulit konsentrasi. Biasanya ini saya ini fokus. Yang biasa mau. Kayak gitu. Lalu kalau berlaku. Saya ngomongin nih, siapa bapak ibu yang kalau lari banyak pikiran ya susah tidur? Sekarang kebalikan ya, siapa bapak ibu yang lagi banyak pikiran? Banyak tidur! Terus saya juga, oke ada ya, oke. Lalu, siapa bapak ibu yang kalau lari stress, malah banyak makan? Ada ya? Jadi, kata-kata gak? Yang baru makan sama sekali. Ada juga ya? Oke, ya. Ya, itu adalah berbagai pande juga bapak ibu ketika kita mengalami stress. Terus kemudian ditanya, saya pernah punya tu, yang juga di biaya, dia bilang, Mbak, berarti saya gak boleh nih, karena itu kan kalau baca teori, Makan nganis itu bisa membalik untuk mengalami stress. Jadi saya gak boleh nih makan nganis. Terus saya bilang, bukan gak boleh sih mbak. Tapi kalau contohnya yang dasar atau betul-betul, langsung satu topes yang disi, Pak. Itu yang gak boleh, saya bilang gitu. Jadi, sebenarnya gini bapak ibu, banyak cara untuk mengatasi stress, salah satunya dengan betul, konsumsi sesuatu hal yang manis. Itu jajan meningkatkan, ada kontrol, bapak ibu namanya dopamin dan eidrogen. Itu naik tuh, kalau disiakan, makan nganis. Tapi, tapi, gak satu topes juga, gitu ya. Cukup sedikit aja. Atau perlu yang satu aja, gitu. Cukup. Atau kalau bapak ibu gak biaya deh, terus jangan, gitu ya. Cal-calain untuk mengalah stressnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Terus kemudian kalau berlaku yang lain, jadi malas antikitas. Kalau lagi banyak pikiran, ada kan bapak ibu yang, aduh malas ini gimana-mana, malas keluar rumah. Ada kayak gitu? Gak. Ada, ya? Stress. Tapi ada juga loh, Petek. Yang dia semakin stress, semakin maunya tuh... ...laku-laku aja gitu. Ada juga lah yang kayak gitu, ya. Tapi, ini semua silahkan direfasikan secara mendiri. Padahal, stress itu jadi terlarut, karena orang itu gak sadar maunya stress. Jadi harus sadari, agar bisa dilakukan sesuatu untuk mengelola stressnya. Kita lanjut. Nah, ini tadi ya. Berdampak banget ya, untuk hukum kita ya. Stress itu, stress itu kalau kita stress ya, meningkatkan kepanjang darah, jatuh berhukumnya tecer, terus geram kerusus itu juga, lebih apa, lebih cepat, seperti itu. Lalu, hukumnya seringlah, masak-hukumnya dipundang nih. Nah, itu juga lah. Itu juga. Ketika kita stress, sudah berhukum. Terus, kemudian ngakli dianggapnya. Menariknya, ketika kita stress, memang kita akan mengeluarkan gula. Si gula ini tujuannya, agar kita, kalau jaman dulu nih, kita bicara jaman meridik, kita masih jadi manusia goa, gitu ya. Ketika kita menemukan pertahanan, risiko kita cuma tiga. Dilawan, kabur, atau diim aja. Karena kan ke jaman dulu, kita di hutan ya. Di hutan, kita mau macer, pasal kita mau lawannya, kelayah, gitu. Atau orang-orang mati, gitu. Tapi kalau seorang kan, masalahnya, bahaya-bahaya itu, enggak sama kayak dulu. Tapi respon fisik kita, masih sama kayak dulu. Makanya, kalau kita banyak stress, biasanya, kita tetap mengeluarkan gula, ya. Kita punya energi, untuk melawan, lari, begini aja. makanya, kalau kita tinggal stress yang sangat tinggi, sangat mungkin, kemudian gitu, bisa menjadi salah satu waktu, resiko, orang malami, dia lepas. Gitu ya. Terus juga jadi jatuh. Karena kalau kita stress, agak-agak, betul-betul ya. Eh, panjang lagi ya. Panjang lagi. Jadi, tapi kalau itu, perjalan-perjalan terus, jadi gimana? Gak-gak, atau mungkin hal-hal itu, bisa terjadi. Gitu ya. Gitu. Jadi, makanya stress ini, sangat penting, untuk dipelola, Bapak Ibu. Seperti ini. Dan harus disadakan juga, kalau Bapak Ibu. Kita bisa lanjut? Nah. Terus, kita mungkin bahas dulu, satu lagi. Ya. Sebelum saya bahas kesetiaan Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu, untuk berbagi tentang strategi yang mengatasi stress, gitu ya. Ada banyak Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan, untuk mengatasi stress. Yang pertama, kita fokus dulu, sama masalahnya. Ini bisa juga. Jadi, setelah masalahnya selesai, stressnya jelas, gitu ya. Yang kedua, mengekspresikan emosi, dengan cara yang efektif. Artinya, kalau Bapak Ibu. yang kedua, terlihat.